Matt Gilles bakal pekuat Harimau Malaya? Anggul Indonesia akan keterketir dengan kehadiran pemain baru ini. Namun apa daya regulasi badan sepak bola dunia menjadi penghalangnya? Sontak komentar netizen yang menggema di jagad maya. Inilah sejumlah komentar-komentar dari fans Malaysia. Usai match del gagal perkuat timnas Malaysia. Negara jiran pasti tunggu peluang nih. Kejap lagi lah ada hantu Malaysia. Baguslah biar terus dihina. Sakit hati betul dengan pengurusan bola sepak Malaysia ini memalukan. Indonesia boleh klaim dia darah Belanda. Dia berminat main Harimau Malaya bagi saya jelah naturalisasi. Esok-esok tukar peraturan sampai tujuh keturunan ada kaitan boleh main. Tunjuk salah silah keturunan di FIFA. Puji benat aku edit gambar dia pakai jersey Malaysia. FIFA harus ganti balik dengan duit. Sabar saya jelah setahu aku player yang sekarang ini bukan darah Malaysia pun. Entah fam kutip dari mana lepas tuh. Tak ada rezeki Allah nak kasih. Coba yang lain saja. Kalau mau yang pun FIFA terima. Sudah lama Cristiano Ronaldo main untuk Harimau Malaya. Pasrah saya jelah kena bahan dengan Konoha. Rame lagi anak jati Malaysia yang lebih kualitinya dari orang luar. Asah bakat anak tempatan. Hmm kawan tuh baru separuh. Haval lagu ultra sudah tak jadi pula. Mari main dengan JDT 3 tahun saja. Terus mutasi. Simple saja kan? Hancur punah harapan anak-anak muda tempatan untuk kewakili negara karena sistem ini. Sampai moyang-moyang pun di laut untuk ambil player yang tak tahu bahasa Malaysia dan tak tahu di mana Malaysia. Kalau naturalisasi Konoha yang tak disahkan oleh FIFA confirm netizen tuduh FIFA curang terus dikata FIFA kentar-ketir. Adakah FIFA dengki sama kita manalah tahu kan? Ya kesannya menyalahkan FIFA. Tahan telingalah dengan buah sebelah. Awal sangat heboh kan dengan media. Coba setelkan dulu baru naik berita. Ya memang benar cukup heboh berita tentang naturalisasi ini. Setelah makin kuat yang kita terbuai-buai mimpi saja. Bakalan ditertawain oleh tetangga. Anak tempatan paling terbaik kita akan ke World Cup juga pada akhirnya. Konoha siap selebratif party. Jadi pokoknya apa-apa pokoknya Abang Midin harus ditebang. Baik coba Ronaldo. Moyang kepada Moyang, kepada Moyang, kepada Moyang, kepada Atung. Dia pernah datang ke Malaga, Malaysia. Konoha tengah gelap berguling-guling. Kalau ikut Moyang, aku pun boleh main di Konoha. Jika olahraga pun dipolitikan, beginilah jadinya. Midin sudah buat kejutan tuh untuk rakyat Malaysia. Anak Melayu akan semakin bosan main bola. Liga Malaysia untuk apa kalau semua yang wakil naturalisasi dan pemain yang tak pernah kita kenal. Biarlah jiran sebelah tuh ketawa. Sudah lama tak duduk atas dalam berbagai bidang. Tentang naturalisasi pemain tapi larinya kemana-mana ini. Cukup petua, kami malu. Nampak desperate sangat. Sampai ke tahun 1893, nah dikoreknya. Tarik nafas panjang, sikit. Relax-relax aja. Kejap lagi, Konoha. Bahan kita. Malaysia yang buat kerja. Singapura yang dapat. Santai kawan kita bukan ketandusan pemain warisan, tapi kepemimpinan. Sudah-sudahlah tuh pasrah saja keputusan FIFA itu muktamad. Tak payahlah pemain kacukan lagi, baik tumpu 100% anak tempatan. Aku maleslah anak layan bikin sakit hati jika difikirkan rakyat tengah susah buat tak tahu. Kalau layak pun bukan untuk Malaysia, untuk Singapur lah sebenarnya. Alangkah elau kalau Malaysia dapat bantu negara jiran Singapur cari player seluar. Masa itu Singapur wilayah Johor, so layak wakili Johor. So Johor sekarang dalam Malaysia, so layak lah. Midin kasih malu saja, syarat FIFA tak tahu. Iyalah semua kan anak cucu Nabi Adam. Banyak lagi player warisan lain. Benda mudah sudah tahu syaratnya sampai ke kakak nenek lahir di Malaysia atau tanah Melayu, tapi dia masukkan sampai nenek moyang. Banyak kena belajar lagi lah daripada negara seberang, kalau di sana senang-senang saja tuh dapat player luar. Maka dengan berita ini bergembiralah rakyat Konoha. Moyang 1893 jauh juga tuh, apapun terima kasih fam, ada juga usaha. Sebab itu yang tak pasti jangan kongsi. Ini belum apa-apa, sudah rio sekampung. Troll sana-sini ketar-ketir, lepas tuh malu dapat sendiri. Memang kena ejek lagi lah nampaknya. Sudah tahu dari moyang, kenapa diproses? Apakah fam tak tahu peraturan FIFA? Mau letak di mana muka fans Malaysia? Ini kena bahan buat Konoha. Persyaratan pun tak faham. Tak sekolah ke Midin ini dulu. Kalau negara jiran, confirm pasti lepas. Sepatutnya lepas lah, sebab datuknya datang dari moyangnya juga. Tak apalah kita boleh cari yang lain, rame lagi boleh diusahakan. Kena gelak dengan Konoha jiran sebelah. Mau dapat player grade A, tapi jadi macam ini pula. Apalah nasib? Kalaulah 5 tahun lepas dia main di Liga Malaysia, sudah tentu dapat sarung jersey harimau malaya. Cari saja yang lain lah, apa susahnya. Rakyat tempatan Malaysia semua sudah mati ke? Tak apalah biar bagi peluang kepada anak jati pure Malaysia untuk main. Kasian, Mats Dale tak dapat wakili Malaysia kalau betul dia bersungguh-sungguh nak wakil harimau malaya. Gagalnya naturalisasi match dejel ini bukanlah satu-satunya kasus di mana Malaysia menghadapi kegagalan dalam merekrut pemain keturunan. Beberapa pemain lain yang diincar seperti Ferry Drift, Wan Kuzain, Ethan Whitley juga menolak kesempatan untuk bergabung dengan harimau malaya. Bahkan ada yang secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Timnas Indonesia daripada Timnas Harimau Malaya yang semakin memperjelas bahwa program naturalisasi Malaysia tidak sejalan dengan harapan. Keputusan pemain-pemain tersebut untuk menolak Malaysia semakin menonjolkan kesuksesan Timnas Indonesia dalam menarik pemain keturunan. Indonesia telah berhasil mendapatkan beberapa pemain bintang melalui program naturalisasi yang langsung memberikan dampak besar bagi Timnas Garuda. Oke terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.